Hai sahabat cantik, bukan channel aku Lula dan aku Mira Hari ini kita akan kasih tau kalian review pengalaman kita dengan Zep Jadi beberapa bulan terakhir kita udah melakukan treatment permanent laser hair removal di Zep Di beda-beda bagian tubuh kita, udah melihat perbedaannya ya So buat kalian yang penasaran sama Zep, pengen cobain tapi gak tau beneran bekerja apa enggak Keep on watching Jadi langsung aja kita ngomongin pengalaman kita Laser hair removal di Zep Kita melakukan treatment ini, permanent hair removal, di tiga bagian badan kita ya Aku di bagian underarm dan juga lower leg Kalau aku underarm dan Brazilian, mystery Untuk harganya underarm itu hanya Rp199.000 Untuk lower leg, harganya per treatment Rp749.000 Dan untuk Brazilian juga sama ya Rp749.000 Kita ngomongin dulu stepnya ya, step-stepnya dari pertama kalian sampai ke klinik sampai selesai itu prosesnya apa aja Step pertama itu adalah kalian akan konsultasi pertama dengan dokter Diza Mereka semua pengalaman pokoknya dan basically di konsultasi itu mereka nanyain a lot of basic questions ya Oh ya dan konsultasinya gratis ya, ini semua klien dapet experience ini Dan mereka basically akan tanya ke kalian, kalian allergic tuh apa? Jadi medical history kalian akan ditanya semua Just in case karena sebelum treatment ini mereka harus make sure obat-obatnya nggak akan react atau alergi Segala rashes, gatel-gatel gitu Mereka mau prevent ini And kita juga merasa feel safe sih Oke abisnya jadi udah itu konsultasi and then mereka langsung ya ke treatmentnya Kalau everything udah oke, kalian nggak punya medical history yang nggak boleh di laser atau di apapun Langsung ke treatmentnya Betul Jadi kita dibawa ke ruangan, kamar gitu Private room And kita disuruh ganti baju Kita dikasih towel Iya kayak kemben Kan lagi covid Jadi mereka make sure ini bersih banget Even kemben yang dikasih pun itu selalu baru ya di dalam plastic So bersih dan bednya juga sanitize Terus ya, get on the bed Setelah kita tiduran di ranjang itu Tergantung kita mau treatment di area apa Mereka akan bersihin area itu dulu Dibersihkan dengan anduk To make sure ready untuk laser Habis itu mereka akan cukur areanya Under arm ya gampang lah cukurnya Legs, lower legs gampang Nah pasti kalian mau tau, Brazilian untuk Miss V Aku biasanya cukur sendiri di rumah Kalau banyak rambut itu kayak kelamaan buat aku Tapi terus yang area-area yang aku gak bisa ngeliat Kalian gak usah maksa-maksa Do it yourself Gapapa kalau masih ada sisa-sisa Karena pas di zap Mereka akan tanya kalian untuk ngungging Nungging Tapi it's okay Karena kan semua suster dan dokternya itu perempuan Tapi aku And they do it all the time Jadi udah sering liat Udah biasa kok mereka Iya, pasti selalu nanya kayak Pikir aja Mereka itu selalu lakukan ini Ini tuh Miss V yang Keseribu Keseribu Ini Miss V yang keseribu yang mereka udah ngeliat Jadi udah kayak It's fine Jadinya aku nungging Terus mereka cukurin Nyaman banget Kayak gak sakit sama sekali They know what they're doing Gak cuman Miss V doang Kalian bisa cukur di rumah All other parts of your body Kalian boleh Kalau kalian gak mau dicukur di sana Kalian boleh cukur dulu di rumah Abis cukur Mereka akan kasih kalian gel Gel yang dingin banget Gelnya ini baru dari kulkas And Tebel banget gelnya Biar kalian gak gitu ngerasa lasernya ya Jadi itu bikin area yang mau di treat Lebih kebal So setelah dioleskan gel yang dingin itu Langsung kita move ke treatmentnya Untuk treatmentnya Buat laser hair removal tuh sebenernya ada dua treatment Sinar cahaya dan juga laser long pulse Tergantung area-nya Jadi pertama Untuk semua area Masih ada gel yang tadi Mereka akan kasih teknologi cahaya Alatnya itu panas Jadi cuman berasanya tuh anget-anget doang Dan dokternya akan nanya Kalau treatmentnya sakit atau gak Nyaman atau enggak Jadi kalau misalnya terlalu sakit buat kalian Energinya bisa dikecilin Jadi lebih gak sakit Tapi kalau misalnya kalian gak merasa apapun Kalian bisa naikin lagi Energinya jadi lebih efektif lagi Aku sih energi yang lebih tinggi itu Aku gak apa-apa sih Karena gak sakit-sakit banget Mungkin kayak ciut-ciut kecubit Kayak Hampir painless lah Iya, gak apa-apa Bisa bearable lah Tolerable Bagian-bagian tubuh yang Rambut-rambutnya lebih stubborn Lebih tebel-tebel Dan susah hilang Itu ditambahin lagi dengan laser long pulse Jadi lasernya Kalau yang lasernya ini lebih berasa ya Lasernya Karena kayak dicubit-cubit Kayak disentil-sentil gitu Dan juga kalian bisa lihat Asepnya Rambut-rambutnya itu lagi kebakar gitu Tapi itu cuma hanya buat underarm Brazilian dan lower leg itu gak pake itu Apalagi Brazilian itu akan terlalu sensitif Jadi mereka akan stop di sinar cahaya teknologinya So, sebenarnya bedanya sinar cahaya Pas sinar cahayanya itu dipake di lower leg atau di bikini Rambutnya gak langsung rontok Biasanya rontoknya dalam 2-3 minggu baru rontok Tapi kalau pake yang laser di underarm Itu rambutnya pas dilaser Itu langsung pada rontok On the spot Jadi kalau setiap kali setelah treatment underarm Itu underarmnya bersih ya Abis treatmentnya udah selesai Mereka akan bersihkan area-areanya yang abis treatment Dan akan dikasih aftercare cream Jadi ini buat agar gak iritasi Dan gak gatel-gatel Dan juga mengurangi merah-merahnya Karena biasa abis laser memang jadi lebih merah ya Kulitnya lebih sensitif Brazilian aku biasanya dikasih Extra after cream care Karena you know Biar untuk jaga-jaga kalau nanti Ada gatel-gatel Ada rashes gitu Dan itu bisa diolesin sendiri Ya jadi itu steps Dari pertama datang ke klinik sampai udah selesai Itu step-stepnya ya Sekarang kita ngomongin pengalaman kita Oke kita mulai dengan underarm dulu ya Kita berdua melakukan underarm And hasilnya Kayaknya buat underarm hasilnya yang pertama kali treatment itu paling keliatan ya Langsung ada Kita kira-kira I think kita udah melakukan treatment underarm kira-kira mungkin lima kali Lima kali treatment dan dari pertama kali kita treatment itu udah langsung keliatan beda Aku biasanya kalau shave nyukur itu langsung tumbuhnya keesokan harinya Langsung Dan kalau aku waxing rambutnya tumbuh mungkin abis seminggu lah Seminggu tapi kecil-kecil lah Tapi ini laser hair treatment aku mulai numbuhnya lagi abis seminggu dua minggu lah Dan juga rambut-rambutnya itu jadi tipis banget Lebih dikit numbuhnya Dan juga each strand of hair itu tipis-tipis Yes Jadi very fine rambutnya Langsung ada efeknya Ini aku impressed banget sih Banget Abis itu mungkin kedua-tiga kalinya itu bisa tambah lama-tambah lama gitu Dan bisa juga area-areanya tuh bolong-bolong Banget Banget Jadi rambutnya tuh udah very sparse ya Sparse banget Dan menurut aku setelah aku ke tiga atau ke empat kali Itu udah langsung hampir udah gak ada rambut lagi Iya bisa Jadi untuk underarm pokoknya efeknya kelihatan banget Pokoknya satisfied banget Tapi I will say Kalau kalian miss satu bulan atau dua bulan Itu langsung kelihatan Betul Rambutnya langsung numbuhnya sedikit lebih tebal lagi Jadi kita saranin setiap bulan pergi sampai bener-bener tuntas dan selesai Itu underarm ya Jadi underarm itu kayak recommended banget So happy Sekarang move on ke lower leg Untuk lower leg Treatmentnya seperti yang tadi kita bilang Cuma satu Which is sinar cahaya Jadi menurut aku sebenarnya efeknya gak se-instant underarm Perlu lebih banyak waktu Rambutnya jadi lebih tipis Setiap strand of hair lebih tipis Dan juga lebih sedikit grow-nya Dan aku melihat di kaki aku Udah banyak spot-spot bolong Jadi numbuhnya udah jauh lebih dikit Tapi gak se-instant underarm Kalau misalnya underarm Maybe dua-tiga kali lagi treatment Aku udah happy with my underarm Kalau yang legs mungkin masih perlu quite a few more treatments Baru bisa bener-bener happy Oke sekarang pengalaman aku dengan Brazilian Brazilian juga sinar cahaya teknologi Jadi yang gak ada lasernya, IPL-nya Pengalaman aku oke sih Mungkin pertama kali treatment Aku merasanya nyaman Mungkin kedua-tiga kali itu mulai ada gatel-gatelnya Abis treatmentnya Tapi gak apa-apa Karena akan mereka kasih krimnya Olesin krimnya aja di area yang gatel-gatel And it's fine Safe coat Pertama kali treatment Itu rambutnya langsung numbuh lagi keesokan harinya Seperti kayak abis shaving nyukur Jadi aku kayak Oke ini ada efeknya atau enggak Tapi inget aja aku tuh Mau info aja Aku rambutnya itu tebel banget Emang aku that's how my body works Abis kedua-tiga kalinya Jujur aja Efeknya sama Oh iya aku nanya orangnya Ini treatmentnya Sampai kelihatan Bener-bener kelihatan Hasil Seperti underarm Rambutnya mulai tipis Itu kapan ya Terus mereka bilang kayak Oh sama orang tergantung Tapi mungkin kayak 8-12 treatment Aku kayak Oh gitu Jadi aku cuma baru kayak 4 kali treatment Itu belum begitu ada perbedaannya banget Nggak begitu notice banget sih Jadinya Ya Aku harus 12 treatment artinya Dan itu setahun dong Dan untuk harga yang segitu Aku saran kalian harus commit banget Mau atau enggak Karena aku abis treatment Brazilian Aku balik lagi ke waxing Dan oh my god Oh you're waxing now? Ya I'm done Oh you're not doing Is that anymore? No Brazilian Oh iya I mean you're not doing Brazilian Is that Nggak Underarm masih Underarm masih Karena efeknya bagus Hasilnya bagus Tapi Brazilian Nggak Harganya almost 1 juta ya Hampir 1 juta Jadi aku untuk Mau bayar 1 juta Tiap bulan itu harus mikir-mikir dulu Jadi ya Dan aku pekerjaannya kan Bukan Victoria's Secret model Yang harus pake bikini-bikini Apa Ngangkang Ngeliat tong Kasih-kasih ngeliat Miss B gitu Jadi ya Nggak perlu banget ya Brazilian Buat sekarang Jadi itu pengalaman kita Sebenernya dari pengalaman kita Yang paling wow Hasilnya Yang paling kita kayak Impressed Itu untuk underarm ya Aku juga untuk My lower leg Honestly Belum terlalu wow banget Tapi underarm Very very satisfied I love it Banget Tapi the first time Kita udah langsung kayak wow Iya Dan untuk harganya Oke banget Oke banget Rp199.000 Sebulan sekali Ini harga affordable Harga teman Buat di Harga lokal Indonesia Karena yang di luar-luar Udah sok-sok kayak Kylie Jenner Itu laser juga Tapi mahal ya Ini so good Untuk prisenya Oh iya Dan mungkin kebanyakan Kalian yang penasaran Pasti ini Memutihkan Brightening Nggak area-areanya Sebenernya mereka ada Brightening treatment Sendiri Buat yang ini mungkin Sedikit ada ya Aku merasa juga dibantu Karena emang Rambutnya juga lebih dikit Jadi juga keliatannya Lebih cerah juga Terus lebih Udah gak ada rambut Ya dan juga jarang nyukur Pasti kalau nyukur gitu Itu kan membuat Area underarm Lebih coklat gitu Tapi ini kan udah jarang Dan di laser gitu So Dikit Dikit sih Oke Jadi itu Pengalaman kita Buat Zap Laser hair removal Membantu Kalian yang Pikir-pikir Kalian mau Laser hair removal Di sana atau enggak Is it worth it? Dan juga buat kalian yang udah pernah cobain Atau mau cobain Let us know Pengalaman kalian Kayak gimana And mudah-mudahan We'll see you guys in the next video Bye sahabat cantik Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video